Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Indonesia, disebut-sebut bakal memiliki Bayraktar TB-3, yang lebih canggih dari Bayraktar TB-2, yang digunakan pada Perang Ukraina saat ini. Dikutip dari Asia Nikkei, perusahaan Baykar Defense, saat ini sedang mengerjakan drone TB-3 generasi berikutnya, yang dapat lepas landas dan mendarat dari kapal induk helikopter. Baykar Defense, berencana untuk mengungkap drone TB-3 pertama, pada tahun ini, sebelum TCG Anadolu Klas, yakni kapal kelas LHD pertama Turki, ditugaskan pada akhir tahun 2022. Media Oryx, sebuah kanal yang meliput sektor pertahanan internasional, telah melaporkan bahwa Malaysia dan Indonesia, tertarik dengan drone Turki. Salah satu penulisnya, Stein Mitzer, pada bulan Januari menulis bahwa Indonesia, diakini mempertimbangkan kapal pendaratan platform helikopter atau LPH, untuk dekade mendatang. Dan bahwa drone Bayraktar TB-3, dengan sayapnya yang dapat dilipat, dapat menjadikan Indonesia, pengguna pertama kapal induk tak berawak. Sobat sekalian, Mitzer, mengatakan bahwa kombinasi dari LPH dan drone akan berbiaya rendah, serta dapat membuka kemungkinan yang sama sekali baru, bagi Angkatan Laut Indonesia. Jika Indonesia, membeli Bayraktar Akinci, atau drone Aksunggur buatan Turkish Aerospace Industries, itu akan memberikan negara Indonesia, aset serangan jarak jauh, ungkap Mitzer. Duta Besar Indonesia untuk Angkara, lalu Muhammad Iqbal, pada bulan November 2021 lalu, mengatakan kepada situs web industri pertahanan Turki, Kami, berbicara tentang kemungkinan memperoleh drone dari Turki. Kami, berharap kerjasama tidak terbatas pada pasokan saja, tetapi, juga mengamankan transfer dan penyertaan teknologi, untuk program drone masa depan. Bayraktar TB-3, disebut masuk ke dalam drone berbasis laut. Ada pun, berbasis laut yang dimaksud, jika pengoperasian Bayraktar TB-3, dapat dioperasikan lepas landas di kapal induk. Tetapi, diinformasikan jika Bayraktar TB-3, akan terbang perdana di tahun 2022 ini. Sobat sekalian, pada informasi baru-baru ini, dijelaskan jika di wingtile, atau sayap belakang Bayraktar TB-3, ada gambar bendera merah putih Indonesia. Nah, media oryxpioncorp.com, menuliskan keinginan Indonesia soal Bayraktar TB-3. Tak hanya itu, oryxpioncorp.com, bahkan memajang foto Bayraktar TB-3, di atas kapal, dengan logo merah putih di sayapnya. Keinginan Indonesia, untuk mengakuisisi drone dari Turki, suatu hari nanti juga dapat dilihat dari minat terhadap Bayraktar TB-3, tulis oryxpioncorp. Nah, dari adanya penjelasan ini, maka bisa jadi Indonesia akan mengakuisisi Bayraktar TB-3, yang berbasis kapal induk buatan Turki ini. Akan tetapi, untuk berita resmi dari pemerintah Indonesia maupun Turki, soal Bayraktar TB-3, hingga kini belum ada informasi resmi. Jika seandainya Indonesia, jadi membeli Bayraktar TB-3 dari Turki, maka, Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Turki, yang mengoperasikan drone canggih ini. Dari pengoperasiannya di kapal LHD, maka Bayraktar TB-3, mempunyai spesifikasi yang mumpuni di kelasnya. Mulai dari kecepatan maksimal yang bisa mencapai 160 knot, payload maksimal 280 kg, serta dipersenjatai dengan senjata air to ground. Sobat sekalian, untuk daya tahan terbang Bayraktar TB-3 sendiri, bisa mencapai waktu satu hari penuh. Dari kemampuan inilah, maka Bayraktar TB-3 bisa dapat mengintai, dan sekaligus menyerang target. Maka dari itu, Bayraktar TB-3, juga lepas landas di landasan pendek, seperti kapal induk dan landasan darat yang tidak panjang. Sobat sekalian, dari kehebatan itulah, maka pantas jika Bayraktar TB-3, diakuisisi oleh Indonesia. Maka dari itu, kita tunggu saja informasi selanjutnya, soal Indonesia jadi atau tidaknya mengakuisisi Bayraktar TB-3, dari Turki nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.